Pemirsa korban kecelakaan bus pariwisata yang terjun ke jurang di Tasikmalaya, Jawa Barat akhirnya ditemukan tim sargabungan. Jasad korban tertimbun tanah longsor di sungai Citandui, tak jauh dari lokasi kecelakaan bus. Tim sargabungan berhasil menemukan jasad Siti Munawaro, penumpang bus pariwisata yang masuk jurang di Jalan Raya Raja Pola, Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita 30 tahun ini ditemukan petugas dengan kondisi tertimbun material longsor setelah 3 hari proses pencarian. Korban ditemukan setelah tim sargabungan menemukan ponsel dan kerudung ping yang diduga milik korban di sekitar sungai Citandui, di area bis yang mengangkut rombongan wisata guru SD Negeri Sayang Jatinangor masuk jurang. Jenasa korban langsung dievakuasi petugas ke RSU Dr. Soekarjo, Kota, Tasikmalaya. Sementara Deka, sopir bus pariwisata yang mengalami kecelakaan maut ditetapkan sebagai tersangka. Pria 52 tahun ini diduga lalai saat berkendara hingga menyebabkan bus menabrak pohon dan masuk jurang. Karena sudah mengetahui kondisi, sopir sudah mengetahui kondisinya bahwa dia dalam kondisi mantu tapi tetap masih memaksakan mengemudikan kendaraan tersebut. Sebelumnya, kecelakaan bus pariwisata terjadi di Jalan Bandung, Rajapola, Kampung Cirende, Kabupaten, Tasikmalaya, Sabtu, Dinihari. Kecelakaan diduga karena sopir dalam kondisi kelelahan kemudian menabrak sebuah pohon besar. Bus yang membawa rombongan 60 orang guru beserta keluarga dari SDN Sain Jatinangor, Sumedang ini pun terjun ke jurang sedalam 20 meter. Akibat kecelakaan, 4 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, Ainyus melaporkan.